Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitas dan dilancarkan rezekinya dan disini saya akan kembali mengulas informasi perkembangan demi perkembangan Pi Network yang terbaru lagi silahkan disimak sampai akhir jangan di skip-skip ya karena disini berkaitan dengan jaringan Pi atau Pi Network vs CoreDAO dan disini ada informasi yang cukup mengejutkan pada tanggal 5 Mei beberapa waktu yang lalu ada salah satu jurnalis terkenal yang mengejutkan pertanyaan dan disini untuk daripada jaringan Pi atau Pi Network vs CoreDAO mana yang menawarkan fungsionalitas yang lebih baik untuk sistem terdesentralisasi nah silahkan disimak rekan-rekan kita coba untuk mengulas atau membahasnya nah kemudian disini informasi yang pertama ya Pi Network dan CoreDAO merupakan salah satu platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam jaringan dan membuat keputusan bersama tentang penggunaannya namun kedua platform ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mensediakan fungsionalitas untuk sistem terdesentralisasi kemudian jaringan Pi adalah blockchain baru yang dirancang untuk memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih mudah kemudian jaringan ini menggunakan protokol konteks yang disebut bukti kerjasama yang dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang mudah dan adil dalam jaringan kemudian jaringan Pi juga menawarkan kemampuan untuk membuat dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi secara sistem pemungkutan suara terdesentralisasi untuk mengambil keputusan dalam jaringan jaringan Pi saat ini jaringan Pi sendiri saat ini tidak termasuk dalam sistem open my net kemudian juga jaringan Pi tidak resmi ya tidak secara resmi diperdagangkan dalam burusa nah disini tentu saja berbeda halnya dengan CoreDAO ya nah disini untuk CoreDAO telah terdaftar dalam burusa cryptocurrency selama beberapa bulan yang lalu ya dan sudah resmi listing atau open my net untuk CoreDAO dan memiliki blockchain sendiri kemudian disini yang menyebabkan dan kehebohan di dunia cryptocurrency pada saat itu ya waktu harga Core sendiri nah disini sempat diprediksi oleh komunitas kripto bisa mencapai 7.000 USD jadi disini kalau rekan-rekan sempat melihat ya ini sangat viral sekali tentu rekan-rekan-rekan semuanya masih ingat prediksi harga daripada 1 coin Core sempat menembus 6.700 USD ini memang sangat ramai viral di seluruh dunia dan juga sudah tercatat di Binance ya kemudian ketika listing harganya bikin rekan-rekan lemes ya nah sekitar 5 dolaran tentu saja disini sudah cukup bagus ya lebih bagus daripada blockchain SWE nah blockchain SWE sendiri itu listing di harga sekitar 1,5 atau 1 dolar saja ya ini jauh lebih tinggi daripada harga coin Core nah kemudian disini untuk rewet daripada SWE itu memang sangat terbatas sekali hanya beberapa orang akun yang akunnya itu eligible ya kemudian juga banyak sekali syarat-syarat yang harus dilalui tentu saja berbeda dengan blockchain Core yang bisa didapat dengan cara yang tidak seribet itu ya itu hanya dengan melakukan mining ya setiap 24 jam bisa diklam-klam-klam-klam dan untuk menambah kecepatan bisa untuk menambah hash dan lain-lain ya kemudian untuk mendapatkan 1 coin Core memang sangat berat sekali ya jadi sangat sedikit yang bisa dikumpulkan kemudian harganya ya cukup mantap daripada di atas 1 dolar intinya disini untuk proyek-proyek blockchain itu bisa di mining menggunakan mining lewat smartphone ya jadi mining-mining yang lewat smartphone itu kalau benar-benar memiliki blockchain sendiri tentu akan memiliki harga yang tinggi ketika listing kemudian disini untuk Core Dao sendiri ya sebagai bentuk informasi tambahan nah disini mungkin akan ada semacam fase kedua untuk melakukan pengklaman ya kemudian nanti ketika sudah 100% sudah melakukan pengklaman kemudian juga ada yang melakukan striking dan lain-lain ya apakah disini benar-benar harganya itu bisa meroket naik atau tidak atau setidaknya itu untuk daripada coin market capnya itu bisa terus meningkat ya untuk mempengaruhi harga daripada 1 coin Core nya kemudian disini sudah mulai banyak sekali semacam proyek-proyek aero drop yang mulai bergerak dengan jaringan Core ya atau lewat blockchain Core Dao nah kemudian disini Pi Network ya nah disini jaringan Pi dan Core Dao memiliki beberapa persamaan kekurangan dan kekurangan masing-masing kemudian baru-baru ini ada salah satu jurnalis dari BSC News yang membuat kehebohan melalui voting melalui media sosial dalam twitternya ya nah disini ada salah satu daripada bisa dikatakan ini adalah semacam jurnalis BSC News dan BSC News memiliki reputasi bagus dalam memberitakan informasi berkaitan dengan proyek crypto geonsee disini dikutipkan mana yang lebih baik jaringan Pi atau Core Dao kemudian saya pikir Core Dao memiliki keunggulan karena fungsionalitasnya tetapi apakah Pi Network akan menawarkan kecepatan sekalabilitas keamanan yang lebih baik setelah open mynet nah disini blockchain Pi dibanding-bandingkan dengan blockchain Core Dao ya kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan harus diulas ya kemudian juga harus dibutuhkan pengetahuan yang lebih terhadap dunia teknologi blockchain untuk menjawab masalah ini tentu saja yang lebih berhak menjawab adalah pihak Core Team atau Dr. Nicholas itu sendiri ya yang lebih paham kemudian disini terlihat dengan sangat jelas dengan sangat jelas perbedaan kedua blockchain tersebut dikendalikan oleh jaringan Pi dengan 74% suara untuk jaringan Pi sedangkan Core Dao sendiri hanya mendapatkan sekitar 23% suara artinya disini memang kalau rekan-rekan bisa melihat ya dalam voting yang diadakan oleh salah satu dari pada jurnalis PSC News disini ya 76% itu mendukung daripada Pi Network lebih bagus dari Core Dao nah kemudian disini juga disebutkan Core Dao adalah organisasi terdecentral yang dibangun di atas jaringan Ethereum bertujuan mengembangkan infrastruktur Web3 pada Bitcoin Propagual dan mempercepat adopsi global teknologi blockchain salah satu proyek utama yang dikembangkan oleh Core Dao adalah ekosistem Satoshi Plus yang dirancang untuk memperluas fungsionalitas jaringan PTC atau Bitcoin dan memimpinkan pengembangan aplikasi terdecentralisasi di atasnya nah itu adalah salah satu penjelasan singkat daripada Core Dao ya kemudian intinya tadi adalah untuk votingnya itu masih banyak para rekan-rekan kita atau mungkin para pionder dan lain-lain ya dan disini masih beranggapan bahwa Pi Network itu jauh lebih bagus untuk blockchainnya daripada blockchain Core Dao kalau diambil dari sisi voting nah kemudian disini yang paling penting adalah Pi Network sudah memiliki blockchain sendiri ya dan ketika banyak sekali proyek perusahaan-perusahaan yang bergabung itu juga akan memiliki nilai atau value yang sangat tinggi kemudian kalau kita lihat dalam konsensus yang diusung atau yang digunakan oleh Pi Network atau blockchain Pi itu adalah protokol SCP ya yaitu protokol setelar protokol konsensus nah disitu berkaitan erat dengan semacam sistem transaksi pembayaran tanpa melalui sistem perbankan ya jadi berkaitan erat dengan uang-uang dan mata uang ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu ya kemudian disini juga dijelaskan ya rekan-rekan tentang keunggulan daripada blockchain Core Dao nah kemudian disini kedua platform ini memang menawarkan fungsionalitas unik dan juga dapat diakses oleh pengguna yang berbeda ya namun karena jaringan Pi masih dalam tahap pengembangan awal banyak fitur yang belum tersedia atau dikembangkan sepenuhnya nah sementara itu untuk Core Dao telah digunakan secara aktif oleh banyak organisasi yang terdesentralisasi dan memiliki basis pengguna yang lebih besar ya nah kemudian disini kalau kita lihat karena memang Core Dao sudah launching public atau sudah mainet atau listing ya tentu saja disini sudah bisa digunakan kemudian untuk basis pengguna saya rasa lebih banyak oleh Pi Network ya rekan-rekan dan disini untuk pengguna atau user yang itu Pi Network 45 juta sementara untuk Core Dao yang mungkin masih sekitar 10-20 jutaan ya nah kemudian disini untuk yang menggunakan atau yang melakukan hold daripada CoinCore disini juga jumlahnya cukup banyak sekali ya kemudian pada akhirnya pilihan antara Pi Network dan Core Dao tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna namun mengingat Core Dao telah teruji oleh waktu dan memiliki banyak fitur pengguna tersedia ini mungkin pilihan yang lebih stabil dan aman ya kemudian disini intinya adalah untuk Pi Network itu memang blockchain yang bisa dikatakan berbeda konsep dengan blockchain-blockchain yang sudah ada ya mungkin kurang lebih seperti itu dan ketika rekan-rekan mempelajari Pi Network nah ketika rekan-rekan itu sebelumnya pernah melakukan testnet atau mempelajari blockchain yang lain tentu disini agak sedikit unik ya nah ini memang berkaitan dengan dokter Nikolas sang pendiri ya mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana pendapat rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar sekian terima kasih